Pemirsa guna menarik pembeli, seorang pedagang nasi uduk di Purbalingga memiliki cara yang unik dan kreatif. Ia menawarkan dagangannya dengan cara berdandan ala badut dan keliling menaiki sepeda akrobat. Upayanya pun tidak sia-sia karena cukup menarik perhatian masyarakat hingga dagangannya pun laris manis. Inilah yang dilakukan sujarwo pedagang nasi uduk warga desa Kalapacung, Kecamatan Mubotswari Purbalingga. Setiap pagi berkeliling kampung berjualan nasi uduk dengan berdandan ala badut dan menaiki sepeda akrobat. Sambil atraksi sepeda, sujarwo berkeliling menghampiri warga yang sedang berada di depan rumah maupun warga yang sedang berkerumun di tepi jalan untuk menawarkan nasi uduknya. Penampilan dengan mengenakan pakaian badut dan menaiki sepeda akrobat ini pun cukup menarik perhatian masyarakat. Mereka pun langsung memesan dan membeli nasi uduk dagangan sujarwo. Salah satu pelanggan nasi uduk jarwo mengaku penjualan nasi uduk yang dilakukan paksu jarwo ini cukup unik dan menarik. Karena berkeliling berjualan nasi uduk dengan menggunakan pakaian badut sambil atraksi menaiki sepeda beroda satu. Nasi uduknya pun cukup enak dan harganya cukup murah hanya Rp3.000 per bungkus sehingga cukup terjangkau untuk sarapan pagi. Daripada saya masak ribu saya mending beli nasi uduknya Pak Jaro yang gurih dan murah harganya terjangkau ya ini. Buat anak-anak juga tenang karena tampilannya juga unik ini. Ada telurnya, ada mie sama kare juga dikasih kerupuk. Untuk harga Rp3.000 ini sangat terjangkau lah buat kita di kalangan di kampung dini ya. Mas Jarwo juga unik, dia menjual nasi uduknya dengan atrasi dengan menggunakan roda satu di keliling kampung sini. Setiap pagi hari, sujarwo berkeliling berjualan nasi uduk dengan menggunakan sepeda akrobat dan berpakaian badut. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan kembali kepada masyarakat bahwa dirinya merupakan pemain akrobat. Menurutnya akibat pandemi COVID-19, selama dua tahun vakum tidak ada panggilan job untuk atraksi untuk memenuhi kebutuhan suari-hari ia banting setir dengan berjualan nasi uduk dan berpakaian badut serta menggunakan sepeda akrobatnya untuk menarik pelanggannya. Ia berharap setelah pandemi usai bisa mendapat job untuk atraksi kembali. Ya inilah trik saya, karena saya selama dua tahun vakum atau mungkin nggak bisa jalan untuk akrobatik atau sirkus. Jadi inilah supaya ya kita hidup, menyambung hidup, jualan nasi uduk. Dan trik saya ini ya, takutnya juga permainan saya nanti selama dua tahun nggak saya mainkan, takutnya kaku dan mungkin lupa tidak bisa bermain dengan selincah yang bisa saya mainkan. Makanya ini sekarang jualan nasi uduk. Sambil menunggu, nanti mungkin akan bangkit lagi. Pandemi mudah-mudahan cepat selesai. Kita cepat bangkit lagi. Tapi mungkin biasa lah kita keliling-keliling lagi menghibur masyarakat Indonesia dengan sirkus saya atau akrobatik saya yang mungkin unik dan lucu. Penjualan nasi uduk ini dilakukan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai 9. Dengan menggunakan pakaian badut dan sepeda akrobat, ia mampu menghabiskan 150 bungkus nasi uduk dan juga gorengan. Terima kasih.